Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam terima kasih atas kesempatannya nama saya Muhammad Rizky Ramadan Stambuk F121-16076 disini saya akan menjelaskan apa itu kristal dan bagaimana bentuk dari permukaan kristal tersebut ditandai oleh unsur dan sumbu simetri dari kristal tersebut apa itu kristal kristal sendiri berarti suatu bentuk padatan yang dihasilkan oleh adanya akumulasi dari atom-atom atom-atom ini mempunyai struktur internal yang secara teratur atau disebut sebagai polihedron proses pembentukan kristal ini disebabkan adanya kristalisasi dari magma mulai dari zat cair kemudian gas kemudian menjadi proses kristalisasi dari atom tersebut mempunyai tingkatan atau derajat tingkatan tersebut terbagi atas tiga yang pertama atau disebut sebagai eohedral eohedral itu apa? eohedral sendiri berarti bahwa seluruh batas atau bidang dari kristal tersebut terbentuk secara jelas atau sempurna nah ditandai oleh adanya kejelasan dari relief-relief dari kristal tersebut yang kedua ialah subhedral atau biasa disebut sebagai sebagian batas kristal tersebut tidak terbentuk secara jelas atau sempurna coba lihat disini nah disini kita lihat bahwa jadi hanya disebelah disini saja bentuk yang sempurna relief dari kristal tersebut sedangkan disini ialah tidak teratur nah kemudian ialah bentuk atau batas bidang kristal yang bernama adhedral nah adhedral sendiri dia tidak membentuk secara sempurna atau disebut sebagai tidak jelas kristal-kristal tersebut mempunyai ciri khas masing-masing yang pertama ialah bagian bidang permukaan apa itu bidang permukaan? nah bidang permukaan sendiri ialah ini bidang permukaan sendiri dia berarti suatu bidang yang ditandai dengan permukaan yang datar halusnya nah kemudian ialah bagian tepi bagian tepi sendiri dia berarti bagian tepi ialah suatu garis atau batas yang dibentuk oleh kedua buah bidang tersebut nah ini ya kemudian ialah bagian sudut bagian sudut sendiri dia berarti sudut sudut interfacial nah sudut interfacial dia berarti dia suatu sudut yang dibentuk oleh pertemuan atau tegak lurus dari kedua buah bidang permukaan contoh begini ini ketemu dengan ini ini ketemu dengan ini ini ketemu dengan sudut yang dibentuk tersebut sudut yang dibentuk tersebut ialah disebut sebagai sudut interfacial nah kemudian ialah bentuk bentuk sendiri ini bentuk sendiri terbagi atas dua bentuk tertutup dan terbuka dan tertutup sendiri berarti bentuk sederhana yang pertama adalah hukum satu hukum ini dicetuskan oleh Nicholas Teno ia menyadari bahwa sudut antar dua bidang kristal tersebut dari satu kristal memiliki ukuran yang sama besar nah kemudian dari kristal tersebut membentuk berapa unsur yaitu disebut sebagai unsur simetri unsur simetri terbagi atas tiga yaitu sumbu simetri bidang simetri dan pusat simetri kemudian ialah sumbu kristal atau sumbu simetri apa itu disebut sumbu simetri sumbu simetri sendiri dia terbagi tiga adalah sumbu gear atau disebut sebagai sumbu simetri biasa nah kemudian ialah sumbu simetri giroida sumbu simetri giroida ialah sumbu simetri yang terbentuk secara diagonal kristal sendiri terbagi atas beberapa bentuk atau jenis kristal tersebut diantaranya ialah isometrik tetragonal ortorombik heksagonal rhombohedral monoklin dan triklin yang pertama itu isometrik atau biasa disebut bentuk kristal yang berbentuk kubus kristal tersebut mempunyai bidang atau sisi A sama dengan B B sama dengan C dimana A tersebut menandakan ialah alpha atau sudut yang bagian depan kemudian adalah B atau beta beta sendiri dia menandakan sudut yang sudut bidang yang horizontal kemudian ialah C C sendiri dia merupakan ialah gamma gamma sendiri berarti dia vertikal semua bidang tersebut dibentuk dengan sudut 90 derajat kemudian tetragonal tetragonal sendiri dia bidang A sama dengan B B tidak sama dengan C dimana sudut C lebih panjang daripada sudut A dan B ketiga sudut tersebut untuk sudut 90 derajat terhadap sudut C nah kemudian itu ortorombik ortorombik sendiri A tidak sama dengan B B tidak sama dengan C dimana alpha beta dan gamma nya membentuk 90 derajat kemudian ialah heksagonal heksagonal sendiri dia mempunyai 4 bidang atau sumbu tersendiri sumbu tersebut ialah A sama dengan B B tidak sama dengan C C tidak sama dengan D untuk penentuan sumbu simetri dari kristal ini ialah sumbu simetri dari kristal tersebut ialah ditendai oleh adanya 3 buah sumbu yang pertama ialah sumbu C sumbu 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 A dan sumbu B maka dari itu kristal tersebut merupakan termasuk dalam isometrik yang pertama itu ialah saya menghitung ialah kenampakan yang sama setelah diputar 360 derajat yang pertama satu satu dua jadi dua nah kemudian ialah bagian dari tepi kristal kemudian ialah kemudian ialah pada sumbu ini tadi kan sumbu C nah kemudian pada sumbu A atau ini nah sumbu dia di vertikalkan kemudian diputar berapa kali kenampakan yang sama satu 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 ya satu kali kenampakan yang sama pada sumbu ini nah kemudian ialah sumbu B sumbu B tadi begini nah sumbu B begini kita vertikalkan baru kita putar lagi satu dua disini ada sebuah kristal tersebut kristal ini memiliki tiga buah sumbu yang pertama ialah sumbu C atau sumbu vertikal nah kemudian sumbu B ialah sumbu yang horizontal kemudian sumbu C ialah sumbu yang bagian depan nah kemudian sumbu-sumbu tersebut terbagi atas ini yang pertama ialah saya mengukur sumbu C sumbu C sendiri kita vertikalkan kemudian kita ukur berapa kali kenampakan yang sama setelah diputar 360 derajat nah ini dia satu dua tiga empat lima enam ujuh lapan lapan kali kenampakan yang sama nah kemudian ialah sumbu B sumbu B sendiri kita vertikalkan begini satu dua tiga empat lima ya sepertinya sama ya nah kemudian sumbu A sumbu A yang begini kita lihat berapa kali kenampakan yang sama ini ialah sumbu giroidal dimana sumbu giroidal berarti sumbu yang diagonal yang pertama ini sumbu diagonal nah kita menghitung berapa kali kenampakan yang sama pada kristal ini satu dua tiga empat nah empat kali kenampakan yang sama nah kemudian pada sisi yang ini satu dua tiga empat kita memenuhi empat kenampakan yang sama bidang simetri sendiri dia berarti bidang yang mempunyai kenampakan yang sama atau bidang pencerminan seperti itu kita hitung berapa berapa kali kenampakan atau pencerminan dari tiap bidang satu dua tiga empat lima enam tujuh kemudian atas presentasi saya dan terima kasih atas kesempatannya mohon maaf bila ada salah kata baik saya sengaja maupun saya tidak sengaja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam terima kasih